Halo ko friends, kali ini kita lagi ada soal kita akan cari sama-sama kelipatan dari 2, kelipatan dari 5, serta kelipatan persekutuan dari 2 dan 5 Jadi pada soal kali ini ada salah penulisan ya, seharusnya adalah kelipatan persekutuan dari 2 dan 5 Nah maka pertama kita harus tahu nih kelipatan itu sendiri apa sih? Nah kelipatan adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli Nah ko friends harus ingat bilangan-bilangan asli yaitu dimulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya Yaitu bisa dilanjutkan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya Nah salah satu cara untuk mencari bilangan kelipatan dari 2 atau 5 kita bisa gunakan tabel nih Untuk baris yang pertama kita bisa tuliskan operasi perkalian dan bilangan-bilangan aslinya Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya Dan ingat bahwa bilangan asli tidak berhenti sampai 10 saja ya Tapi nanti ko friends bisa lanjutkan yaitu 11, 12, 13, dan seterusnya Nah kemudian kita cari nih yang pertama kelipatan dari 2 Maka kita tuliskan 2 disini lalu kita kalikan nih 2 ini dengan bilangan-bilangan asli Yaitu 2 dikali 1 yaitu 2, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 3, 6, 2 dikali 4, 8, 2 dikali 5, 10, dan seterusnya Nanti ko friends bisa lanjutkan ya di rumah Nah kemudian sekarang kita cari kelipatan dari 5 Caranya sama 5 dikali 1 yaitu 5, 5 dikali 2, 10, 5 dikali 3, 15, 5 dikali 4, 20, 5 dikali 5, 25, dan seterusnya Maka didapatkan nih bilangan kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya Kemudian bilangan kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya Kemudian sekarang tinggal pertanyaan yang terakhir Yaitu berapakah atau bilangan apasajakah yang merupakan kelipatan persekutuan dari 2 dan 5 Nah kelipatan persekutuan yaitu kelipatan yang sama dari kelipatan 2 bilangan atau lebih Nah maka caranya kita tinggal cari saja nih kelipatan yang sama dari kelipatan 2 juga kelipatan 5 Nah yang pertama yaitu 10 Kemudian yang kedua adalah 20 Nah kita bisa tuliskan pada titik-titiknya Tapi kemudian untuk mencari kelipatan yang lainnya bagaimana nih? Atau kelipatan persekutuan lainnya bagaimana nih? Maka untuk mencari bilangan kelipatan persekutuan lainnya Caranya adalah kita tinggal cari saja kelipatan dari bilangan persekutuan yang paling kecil Nah tadi kita sudah punya bilangan kelipatan persekutuannya 10-20 Nah berarti yang paling kecil adalah 10 Maka selanjutnya untuk mencari kelipatan persekutuan lainnya kita tinggal cari saja kelipatan dari 10 Kita kalikan satu persatu seperti tadi ya 10 dikali 1, 10 Dikali 2, 20 10 dikali 3, 30 10 dikali 4, 40 Dan seterusnya 10 dikali 10, 100 Dan seterusnya Maka sekarang kita tinggal isi deh titik-titiknya Yaitu 10, 20 Kemudian 30, 40 50, 60, 70 Dan seterusnya Nah artinya sudah selesai nih untuk pembahasannya Semoga video ini bisa membantu ya Semangat terus belajarnya ko friends Sampai jumpa di video pembahasan yang lainnya Ta-daa